Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita mau bahas mengenai nastar yang jamuran kalian pasti penasaran kan kenapa nastar kalian baru sebentar sudah jamuran atau nastar seperti apa yang harus kita buat supaya tahan lama yuk kita segera mulai aja di video ini saya bikin sedikit riset mengenai nastar yang jamuran jadi sengaja saya bikin nastar lalu saya simpan dan saya tunggu sampai dia jamuran nastar yang saya sediakan yang saya buat adalah yang dari oven gas oven tangkring dari waktu pemanggangan yang sebentar dan lama dan juga ada juga yang di tepung disangrai dulu secara pribadi saya tidak punya pengalaman untuk bikin nastar yang tahan lama karena selama ini saya tidak pernah bikin stok dan juga saya itu paling suka nastar yang baru mateng dan saya yakin teman-teman juga pasti paling suka nastar yang baru mateng karena rasanya tuh fresh banget karena itu saya selalu bikin nastar yang fresh untuk semua pelanggan saya kalau orderan terlalu banyak saya tidak terima jadi saya hanya terima orderan yang sanggup saya bikin sekarang kita mulai yuk ini adalah nastar yang biasa saya bikin di oven dengan oven gas suhu 150 derajat celcius selama 20 menit api bawah dan dua menit api atas kalian lihat saya sendiri ini sudah jamurnya terlalu banyak kemungkinan ini nanasnya juga agak basah nah ini adonan yang sama tapi ini dia di oven di oven tangkring selama satu jam 16 hari masih bagus belum ada yang selama ini untuk jualan saya enggak pernah pakai oven tangkring oven tangkring saya pakai khusus untuk bikin video YouTube karena banyak teman-teman kita tuh yang enggak punya oven listrik atau enggak punya oven gas gitu jadi saya pakai oven tangkring ini nastar yang sama satu loyang juga di oven tangkring tapi ini yang di pinggir-pinggir itu loh yang lebih cepat mateng yang dia lebih coklat warnanya ini juga masih bagus sekali di hari ke-16 hari ke-21 yang oven tangkring yang warnanya muda juga masih bagus nah ini adalah yang di oven gas hari ke-21 yang di oven selama 30 menit ini sudah mulai camuran di sini lebih lebih jelas terlihat tuh ya lebih banyak jamurnya di toples ini ini dari nastar di nampan yang sama di oven yang sama hari ke-21 sudah jamuran kita kembali lagi ke nastar yang di oven tangkring ini hari ke-31 yang warnanya agak muda dia sudah mulai jamuran tuh kalian bisa lihat sudah tumbuh satu disitu seperti yang kalian lihat dari sebelum-sebelumnya ya jamur mulai tumbuh itu bukannya di terigu loh itu mulai tumbuh di lapisan kuning telur coba kalian perhatikan video-video saya sebelumnya ini nastar yang sama dari nampan yang sama di oven satu jam umur 30 hari yang ini juga sudah mulai banyak jamurnya tetapi yang warnanya coklat ini dia masih bagus belum ada jamur sedikitpun seperti kalian lihat warnanya dia juga masih mengkilap masih bagus semuanya tapi bila kita perhatikan baik-baik dengan kaca pembesar seperti ini kelihatan dia sudah mulai tumbuh jamur secara kasat mata dia masih cantik mengkilap tidak kelihatan tapi kalau kita perhatikan kita perbesar kita zoom dia akan kelihatan secara kasat mata kita tidak bisa lihat ini jamuran atau tidak kalian bisa lihat ini dia masih mengkilap kelihatannya masih menarik ya dilihat secara satu persatu juga seperti ini kalau dari jarak jauh jarak biasa tuh gak kelihatan gitu tapi sebenarnya ini nastar udah tidak layak untuk dimakan apalagi dijual ini nastar full wisman di oven hanya 25 menit di hari ke-22 dia sudah mulai jamuran tapi dia lebih baik daripada nastar yang pakai butter biasa ya yang campur blue band ini yang full wisman dia lebih tahan ini adalah nastar yang terigunya disangrai dulu dan saya oven di oven gas dan di oven tangkering yang di oven gas pada hari ke-31 ini sudah mulai tumbuh jamur ya kalian lihat sendiri walaupun cuma satu tapi dia sudah tumbuh jamur teman-temannya yang lain secara kasat mata masih terlihat bagus dan kalian sekali lagi lihat di sini ini jamur hanya tumbuh maksud saya mulai tumbuh pertama kali itu bukan di terigu tetapi di kuning telur dan ini yang kita oven di oven tangkering di oven tangkering hari ke-31 dia masih bagus tetapi nastar ini dengan terigu yang disangrai setelah dua minggu dia mulai tumbuh coklat coklat warnanya tuh udah berubah gitu saya nggak tahu kenapa tapi dia berubah dan pada saat saya bikin ini sebelum dioles waktu saya saat oles sebelum dipanggang dia udah pecah mungkin karena saya kurang mungkin karena kurang moist ya jadi kalau seandainya kalian bikin dengan terigu yang disangrai dulu sebaiknya terigunya dikurangin dari resep aslinya karena terigu yang disangrai itu dia kering sekali jadi dia bener-bener makan mentega gitu jadi pada saat saya bikin dia terasa kering banget dan pecah sebelum di oven ini masih nastar yang tadi hari ke-41 kelihatannya masih bagus kan masih mengkilap sekali tapi kalian perhatikan baik-baik di sini sebenarnya sudah ada jamur tapi tidak terlihat secara kasat mata ya kita harus bener-bener teliti lihatnya baru kelihatan dan ini belum jamuran tapi kayak gimana ya sudah mulai timbul lah ini bakteri-bakteri yang saya nggak ngerti apa itu ini hari ke-53 masih nastar yang sama nih yang tadi dia sama sekali nggak ada jamurnya kalau dari luar terlihat masih bagus masih secara kasat mata bagus tapi kalau kita perhatikan baik-baik kalian lihat sebenarnya ini udah expired ini dia penampakannya dari jauh kelihatannya masih bagus kan masih mengkilap masih nggak ada jamur-jamur diatasnya tuh kalian lihat dari samping-sampingnya juga masih kelihatan bagus tapi ini sudah expired ini dia sudah mulai tumbuh bakteri-bakteri atau jamur-jamur saya nggak ngerti apa itu namanya ini udah tidak layak makan nah ini hari ke-26 nastar yang di oven dengan oven gas suhu 150 derajat selama 40 menit hari ke-26 masih bagus nah ini saya satu simpen pakai silika gel yang satu tidak kalau kita nunggu nastar itu jamuran mungkin videonya masih panjang banget keburu lebaran takutnya nah ini saya juga ada eksperimen lagi yang pakai SKM dan madu saya juga mau tahu berapa lama dia jamuran tapi ada yang satu yang saya lupa tidak saya bikin adalah nastar yang di oven dulu karena selama ini saya nggak pernah bikin untuk jualan ya saya selalu langsung oles jadi saya nggak pernah yang di oven dulu gitu jadi mohon maaf mungkin next kita akan bikin eksperimen mengenai nastar yang di oven dulu baru dioles secara logika ya nastar yang di oven dulu kan olesannya tuh di oven lagi tidak terlalu lama sementara kalian lihat sendiri jamur yang tumbuh di nastar itu kebanyakan mulai tumbuh di olesan kuning telur jadi bukan di kulit nastar tapi sekali lagi teman-teman saya tuh nggak ada pengalaman untuk bikin nastar yang tahan lama ini saya hanya bikin eksperimen berapa lama ini jamur tumbuh tapi sekali lagi bisa juga berubah karena apa setiap oven berbeda-beda oven saya dan oven kalian beda apalagi waktu saya bikin nastar ini oven saya belum diservis jadi dia kebetulan tuh suhunya agak panasnya tuh agak keluar-keluar jadi peredam panasnya itu udah nggak bagus gitu nah kemarin saya baru servis oven saya jadi saya ganti peredam panasnya supaya panas yang ada di dalam oven itu tidak keluar menyebar kemana-mana dengan begitu kue yang saya oven itu dia lebih cepat matang dan matangnya juga lebih sempurna saya rasa cukup sekian teman-teman videonya kalau kita ngobrol lagi ntar nggak habis-habis untuk kalian yang punya pengalaman atau punya tips-tips supaya nastar lebih tahan lama atau ingin berbagi atau mau bertanya-tanya silahkan komen ya jadi nanti kita bahas video ini di komen saja apabila ada kekurangan kesalahan saya mohon maaf karena hanya ini yang saya tahu dan saya sendiri juga masih belajar karena selama ini saya nggak pernah gitu bikin nastar yang sampai berbulan-bulan jadi sekali lagi dengan rendah hati apabila ada kesalahan saya mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman bye-bye bye-bye